Yang apa? Pantan buat isinya. Betul kan? Buat ee. Begitu. Jadi orang ribu-ribu terbutan kursi supaya apa? Untuk memuliakan ee. Jadi kata baginda Rasul, seseorang yang ternyata selalu memandang kenikmatan itu dari apa yang masuk ke dalam mulutnya, maka kemuliaannya hanya sebatas apa yang keluar dari perutnya. Tuh. Kalau kita selalu mengukur kemuliaan itu dari bentuk apa yang kita makan, maka kemuliaan orang tersebut sama dengan apa yang ia keluarkan dari perutnya. Kotoran. Jadi jangan merasa mulia. Tapi saya di sini dapat makanan enak kayak Alhamdulillah. Jadi sudah disuruh makan dulu. Kalau makanan kia itu enak. Imam al-Syafi'i. Karena soalan silaturahim nginep di Imam Ahmad bin Hanbal. Di muridnya sendiri. Imam Ahmad itu sering cerita kepada putrinya. Wahai putriku. Ayah punya guru. Alifakih. Zahib. Orang yang zuhur luar biasa. Rajin ibaranmu. Qiyamul Lail. Sholat subuh pakai wudu kisya. Kemudian riyah tohnya, puasanya. Tempoh waktu Imam al-Syafi'i nginep di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Waktunya malam hari. Putrinya Rasulullah ngeliat Imam al-Syafi'i. Tidur. Gelelengan. Bentar-bentar balik ke sini. Bentar balik ke sini. Bukan Qiyamul Lail. Katanya. Siang hari disukir makanan. Mahap sekali. Makan. Banyak. Akhirnya. Ngomong ke ayahnya. Ayah-ayah. Kata ayah sosok Imam al-Syafi'i. Guru ayah itu. Orang yang luar biasa begini-begini. Tapi aku lihat tadi malam. Aku intik-intik. Aku lihat. Tidur. Tidur di ruangan itu. Kemudian. Siang ini juga. Mahal lahap banget. Apa ayah gak salah? Tanyakan dulu. Jangan suhu zon dulu. Nanya akhirnya. Berani nanya. Wahai. Sheikh. Wahai Imanah. Kenapa engkau tadi malam kulihat tidur? Sesungguhnya tidurku. Aku bukan tidur. Wahai Putri. Seorang ulama. Putri Imam Ahmad bin Hambar. Aku itu tidak tidur. Tapi aku saat itu sedang memikirkan ilmu. Sedang memikirkan masa ilmu. Masa ilmu. Masa alat-masa alat yang ada di masyarakat. Yang timbul di umat. Aku sedang mencari jawaban untuk itu semua. Aku mengerahkan segala kemampuanku. Untuk mencari jawabannya. Maka sesungguhnya. Mencari jawaban. Atau menuntut ilmu. Atau membahas ilmu. Memikirkan ilmu. Satu waktu saja. Itu lebih utama. Dibandingkan ibadah 60 tahun namanya. Ibadah sunnah 60 tahun. Maka ini aku berupaya. Karena apa? Manfaatnya untuk umat. Banyak. Kalau ibadah sunnah mungkin untuk sendiri. Tapi bukan berarti imam asyafi'i itu. Males bukan. Tidak. Cuma gak ketahuan saya sama putrinya imam Ahmad. Kemudian siang harinya. Kenapa aku makan dari suguhan-suguhan keluarga engkau. Karena aku yakin. Makanan yang disuguhkan. Dari rumah seorang imam besar. Seperti ayahmu. Mulamak besar. Seperti ayahmu yang alim. Yang wiroi. Ini halal. Dan makanan yang halal. Dari rizkinya para ulama. Ini akan menjadi obat. Maka aku ngumpung-ngumpung. Disini aku makan semuanya. Ini sudah bikin ya. Besok-besok gue makan di dapur kiai. Gitu tuh. Maksudnya. Salah. Bukan begitu maksudnya. Kalau disuguhi. Ini mah gak disuguhi. Ada kiai gak ilang. Ada bunyai gak ilang. Oh gak ada. Sikat habis. Masih ada sate. Sate sih saya sayang. Sikat ya. Mau. Mau banget. Sampai sebutkan dalam hati Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikut dengan KNU. Amalihnya ada dasar hukumnya. Kemudian tadi. Lanjutkan dulu. Lanjutkan dulu. Baru. Masih tiba-tiba. Sabar. Diomelin sama gurunya. Tidak sabar. Berarti kita yang bandel. Kalau gak bandel. Kalau gak bandel. Mungkin diomeli ya. Pasti disayangi sama guru. Betul kan? Kita yang bahan. Kita yang harus ada bekalnya. Tadi kok abad juga tanya. Tidak punya bekal dari orang tua. Ya bekal saya. Dari orang tua doa. Orang tua saya tidak pernah berhenti. Mendoakan saya. Maka Allah mengirimkan. Rizki-rizekinya. Dengan cara apapun. Dan bagian. Wakil syadi ustazin. Harus punya guru mursyid. Di MU itu. Salad sin sila ilmu. Mutaswil sampai Rasulullah s.a.w. Tidak salah-salah. Kalau ditanya. Tidak berarti menjawabnya gini. Kalau ditanya. Wahan syihullah. Siapa gurumu? Dijawabnya. Syekhi. Maulana asyih. Rizki Allah. Wa'aduhafirullah. Tidak begitu. Kita mau ditanya. Jelas jawanya. Dari guru saya ini. An-anu. 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 Rasulullah s.a.w. Ya. Jelas. Guru yang mursyid. Apa sih guru mursyid? Orang yang alim. Faham. Melotok kompeten dalam kilpah agama. Dia mengamalkannya. Dan dia sangat hati-hati. Untuk mengamalkan dan mengajarkannya. Bisa membimbing umat. Dengan kealimannya. Bahkan bukan cuma kalimannya. Amaliyahnya juga membimbing umat. Karena di dalam kitab. At-Tarqib wa-Tarqib. Kari imam al-mundiri. Jujus pertama. Ada riwayat dimana baginda Rasul. Ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah. Ayyujudah say'na khairud. Siapa teman duduk kami yang terbaik? Baginda Rasul menjawab. Man-dak karukumontoh. Haruk yaitu. Orang yang ketika kau melihat wajahnya saja. Memandang. Yang mampu mengingatkan kau kepada Allah. Wazada fi'imlikum matikhu. Yang membuat bertambah ilmu. Atas segala ucapan-ucapannya. Kalau dia bicara. Kalian itu akan bertambah ilmu. Wazada fi'imlikum matikhu. Yang amal perbuatannya. Bisa menanyakan kalian kepada akhir. Pasti kopi ini. Pasti kopi. Kopi apa bukan? Kopi kan? Tercium. Kalau saya kopi-kopi baik. Gak biasa kopi manis. Karena kenapa? Saya sudah punya yang manis. Kira-kira perlu pakai gini gak? Gak boleh. Ditakut sama istri saya. Cus. Masa? Mesraher seperti ini gak boleh. Lihat di dalam kitab Fatuh Baribabodahroki wal-Hira. Ya. Jus ketiga. Bagi-gita Rasul Salasal beriwayatkan. An-nak abad al-shatah. Yang abu nabi masjidin nabi. Sesungguhnya para sahabat ansur dari kalangan habashi. Melakukan satu permainan. Di dalam masjid nabi apa ya? Teribu nabi tufi. Menabu nabu rebana. Seperti ini. Kemudian juga di antara mereka. Ada kelompok wanita dan anak-anak. Yang melihat. Menyaksikan. Karena di antara para sahabat ansur tersebut. Ada yang melakukan satu formasi. Terselah ma'ayah terkhusus. Mereka melakukan tarian-tarian ringan. Bitaran kol-hirup. Dengan tombak yang pendek. Dan juga dengan perisah. Gitu. Yang. Seperti itu. Di dalam masjid nabawi. Maka baginda rusul sallallahu sallallahu sallam kemudian. Melihat mereka. Menyaksikan mereka. Memanggil saya Aisyah. Ya khu mayro'a. Kata Imam binuhajar al-seqolani. Lapat ya khu mayro'a. Di dalam hadis. Yang paling shoki itu. Hadis tentang ini. Ya khu mayro'a. Aduhuk bin amtazuri ilahim. Apakah engkau senang untuk melihat. Menyaksikan permainan mereka. Fakultu kata saja Aisyah. Naam ya rasulullah. Ya ya rasulullah. Maka kata saya. Ya Aisyah. Aku tempatkan khutti alak khutti. aku tempelkan pipiku pada pipi rasul aku simpan baguku di pundak rasul aku puluh ke rasul dari belakang kalau belum menikah belum halal jangan walaupun memang kemarin musim Ramadan itu berbuka yang enak itu dengan yang yang manis gak cukup dengan yang manis kalau belum jelas statusnya betul kalau jelas statusnya juga itu belum baik kalau belum halal gitu ini ini dilan semua tapi bukan dilan dahlan ini jika bang dilan bang dilan ini mereka akan melamar kalian melamar dengan apa dengan mawar dan coklat jangan mau diterima bilang bang dahlan aku gak mau mawar bang dahlan dahlan kan dilan gulang kali bang dahlan bang dahlan bilang saja aku gak mau mawar bang dahlan yang aku mau adalah mahar ciaaa 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 europa ciaaa ciaaa Jangan dulu Baru 3 tahun Mondok udah pengen kawin Jadi apa sih Yang lama Karena untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat Bukan hanya yang tadi Tapi buat tulisan Harus lama Mondok itu harus lama Jangan sebentar Kalau boleh sebentar nanti ya Kalau depot-depot-depot ya Tapi kalau jadi santri Pesantren NU insya Allah Tidak akan menjadi teroris Minimal 3 tahun pesantren NU Minimal kurulah jadi dukun Dukun sepul Datang Pak Yayai Kau saat Maksudnya 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 Gitu Ini ada yang ini Karena disini kan banyak ini ya Banyak hutan-hutan Aduh Pak Ustad Santri Maksantri Maksantri Maksudnya Tolong Kenapa Ini ada yang untuk Sama Apa namanya tuh Ular Semular Langsung Ambil air Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Yang jelas Airnya sudah di tangan Bismillahirrahmanirrahim Nyaris Allah buat minum Sebetulnya Gak tahu ya Ini caranya Makanya kalau kore juga Yang panjang-panjang Napasnya kadang juga Nggak melak-napas Sebetulnya Cuma gak terlihat Salah Penceramah juga seperti itu Ketika haus Dia cari dulu Materi yang segidanya Berhubungan dengan air Padahal maus Tenggorokan Belakil ini Masya Allah Santri harus selamat Mondok harus selamat Ngaji harus semangat Jangan putus asa Jangan pernah berhenti di jalan Kenapa? Kita pilih mobil nantinya Bener? Iya jangan Jangan Minggir lah Jangan berhenti di tengah jalan Jangan begitu Jadi santri Tetap Aurad-auradnya Selain juga Murojaah 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 Hafalan 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 Kemudian juga Aurad-auradnya Itu harus dijaga Ya harus dijaga Sampai nanti keluar Dari pesantren Aurad-auradnya Jangan berhenti Kemudian Kalau mau jembar rezeki Nanti kalau sudah Mungkin di rumahnya Setiap kali Masuk rumah salam Walaupun gak ada orang Keluar dari rumah Mau ke masjid Keluar dari rumah Mau ke masjid Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Begitu mengucapkannya Masuk juga Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Begitu juga Kalau masuk Ditambah baca Al-ikhlas Baca 10 kali InsyaAllah Jembar rezekinya Mudah Yang penting Santri Kalau nanti sudah Mukim Harus banyak Sodakoh Santri harus Senang Sodakoh Berbagai harilah Kalian dengan Sodakoh InsyaAllah Jembar rezekinya Terhindar Daripada keburukan Sodakoh Jangan mentang-mentang Nanti kalau sudah Jadi ulama Jangan mentang-mentang Nanti kalau sudah Jadi guru maji Tidak mau sodakoh Kue itu yang harus Menderima Di telah Tidak boleh berpikir Demikian Kita harus menjadi contoh Kita harus mengamalkan Lebih dulu Karena apa Kabur maktan Endallah Yang takuluh malat Sebenarnya saya Ngeri dengan ayat ini Begitu besar Murkanya Allah Kepada orang yang Cuma bisa ngomong Om doan Om doan Tanpa mau Bisa mengamalkannya Saya pun tentu juga bisa Dalam hal ini Saya minta Di nasihati Minta didoakan Sebelum ke pulangan Wow Sudah jam 22 Jambing 14 Saya Buat orang sini Masih sore Saya harus Najak pesawat Ini aja pesawatnya Dipesani sama Pak Kapolda Pak Kapolda Sampai datang tadi Ya dari Jakarta Jambi-jambi Kemudian ke sini Cuma pengen ngaji Karena si buru seilmu Dulu pernah di Pekalongan Jadi muridnya Mula Nah akhirnya tadi Karena disini sudah habis Tidak disini Juga dimana-mana habis Di jambi juga habis Akhirnya Pak Kapolda Minta Lobby Sisi Tidak dua orang Keluarga saya Oh akhirnya dapat Tapi besok jam 8 Dan disini perjalanannya Lumayan Lumayan Kejauhan pakai buruk Begitu Pengen buruk Pengen buruk Al-barq Barq Barq Bisa ngeluarin geledek Nah itu geledek Kayak begitu Itu masih sedikit Segera dan persennya Kalau cuma Dahlah Nah geledek Apanya itu Sudah kapes Itu mah putasan juga Dahlah Ya Allah Tolong Ya Doankan sayang Doankan Mudah-mudahan Suatu saat Tadi Romo Yai Langsung booking Untuk akhirus sana Katanya Sya'kan Ya Kalau jauh-jauh waktu Insya Allah Mudah-mudahan bisa Doankan Karena pulang dari sini Juga langsung diperbes Kemudian ke Korea Saya Taiwan Dan kemungkinan juga ke Jepang Jadi santri Jangan pernah kita takut Untuk Tidak berkarya Karir kita Gantungkan kepada Allah Yang penting Ikhtiar dan doa Betul Tidak kalah Sama yang kuliahan Betul Ke Singapura Saya sudah Alhamdulillah Ini Tahan Lisbini Menjadi motivasi Mohon maaf ya Ini Tahan Lisbini Menjadi motivasi Ke Malaysia Sudah Pulang buat duit Gitu kan Gak perlu kerja susah Cuma jadi Propokator aja Kayak gini Gak malah Gitu Ya Ke Turki Ya sudah Jadi saya pernah melihat Masjid Ayah Sofia Masjid yang bekas gereja Yang masih ada Gambar potong Bunda Maria Dan sebagainya Tapi kalau di Bandung Ada masjid Bentuknya segera tiga Langsung Hidung menanti Hidung menanti Dan sebagainya Aduh Masjid Allah Dolanada Singat Cah Yang jauh mainnya Ke Jedang Yang disambut Sama Kedutaan Kalau mau ke Marokok Juga disambut Ini nanti Insya Allah Ke Korea Ke Taiwan Ke Jepang Siapa yang Manggil PCI Bu disana Ada Pak Urus Jalan NU Dan juga Kedutaan Jadi jangan takut Saya gak kuliah 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 Saya modok Saya dokter Dokter kastrol Kastrologi Tau kastrologi Gak ngerti ya Masa dari sekarang Kastrol buat masak tuh Kuali Kuali buat masak nasi Yang bulat Nah itu namanya kastrol Jadi saya Seringkali Diminta menjadi Narasumber Untuk kuliah umum Di universitas-universitas negeri Saya sering jadi Dosen terbang Biasanya sampe terbang-terbang Bersatunya Biasanya dalam satu sesi Dengan profesor-profesor Ada profesor Sulaiman Alkumayi Profesor Ahli neurologi Nah Saya juga seperti itu Saya harus membahas tentang Apa ini itu Lain sebagainya Tapi dengan kacamata agama Biasanya pakai style Klik Klik Ada laptop Ada siap Gitu Ya Cuk-cuk Pakai berson Gak kalah Tapi pas ditanya Ya Kurikulum Vitae nya Kuliah dimana Kuliah Kuliah Saya pernah Sama gubernur Jawa Barat Tulu pada Nistianoman Diberikan kesempatan Untuk langsung Jadi sarjana Karena Diadukan dengan sarjana Pilihan sejawa Barat Alhamdulillah Tetap menang Mendapatkan Pengakuan Tapi saya gak mau Ambil di rumah Saya gak mau kuliah Saya gak mau Tapi gak ada yang masih Sudah kayak gini Sudah punya cucu dua Saya sudah punya cucu dua Satu Cucu yang pertama Umpur empat tahun Jadi OI empat tahun Lima tahun Empat tahun Cucu yang kedua Dapan tahun Eh Dapan bulan Masa Cucu yang kedua Dapan tahun Cucu kedua Dapan tahun Salah Salah Maaf Dapan bulan Tapi masih ganteng kan Lumayan Kalau disimpan disini Kira-kira Insyaallah Itu Dede mit Ngilang Korang lihat Wah Ada si bos Siapa Gerandong Gondrong Mentong-mentong Gue gondrong Disebut gerandong Gerandong Bukan sembarang gerandong Gondrong bukan sembarang gondrong Si gondrong Kedai kuasa larong Kalau gue udah ngomong Lo pasti terkongong Ngomong Sembilan adab Muhammad Insyaallah Demikian yang saya sampaikan Mohon maaf Permuryahi Unyahi Mohon maaf Tiga kalimat-kalimatnya Ini gaya-gaya Milenial Gaya-gaya Milenial Tapi tetap Yang paling penting Itu adalah adab Al-adab Gokol ilmi Apa yang Kurang baik Dari saya yang tadi Tolong Tidak diikuti Tapi Apa yang baiknya Diambil Diteransformasikan Mudah-mudahan Semuanya Menjadi ulama Dan wali-wali besar Amin Al-adab Ahlu sunnah Berjamah Yang membela Akhidatim ulama Amin Saya Cukupkan Dari saya Langsung Saya Surah Adab Ini Alhamdulillah Masyarakat Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Astagfirullah Al-Rahim Astagfirullah Al-Rahim Astagfirullah Al-Azim Al-Ladhi La ilaha Lillahi Al-Qayyum 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 Bismillah Al-Rahman Al-Rahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton